Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Samsung NRL Nah, kali ini saya akan kasih ke kalian itu tentang HB NRL yang sudah ada yang palsu ya teman-teman Jadi, kalian kalau mau beli HB NRL itu hati-hati karena bukan hanya krim ekonomis yang diwasukan orang lain ada samlong juga dipalsukan dan serum ya teman-teman Jadi, kalian sebelum membeli harus teliti dan kalian kalau sudah mendapatkan pelanggan yang sudah resmi kalian jangan pindah-pindah ke tempat yang lain membelinya karena belum tentu dia menjual produk yang asli ya teman-teman Jadi, kalian saya akan kasih kalian gimana caranya membedakan HB NRL yang asli dengan yang palsu Yuk, kita simak Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu caranya membedakan HB NRL yang asli dengan yang palsu yang pertama-tama kalian lihat harga ya teman-teman Jadi, dari agennya itu yang menjual itu yang asli itu Rp 150.000 Nah, bagi yang lain daerah itu pastinya lebih mahal ya teman-teman Jadi, kalau kalian yang menjual harga di bawah harga Rp 150.000 itu berarti palsu Tapi, ada juga yang menyamakan dengan harga yang asli ya teman-teman Nah, yang nomor dua kalian lihat tutup potnya ya teman-teman Ini lihat potnya, tutup potnya ini Ini yang asli dan ini yang palsu Jadi, kalian kalau membeli produk NRL kalian minta fotonya gimana tutup potnya yang benar Jadi, kalau misalkan yang menjual ini seperti ini berarti ini yang asli Kalau yang seperti ini pasti yang palsu Jadi, kalian jangan sampai Apa ya, kalau yang palsu ini sudah pasti berbeda dengan yang palsu Nah, yang nomor tiga kalian bisa lihat stiker yang ada di pot ya teman-teman Jadi, kalian lihat di stiker potnya itu warnanya hijau yang seperti ini Sama ya teman-teman Pot stikernya itu sama Agak mirip sedikit Tapi, ini yang palsu dan ini yang asli Jadi, kalian kalau membeli itu lihat itu bedanya dari stikernya Karena yang asli itu seperti ini ya teman-teman Yang nomor empat kalian bisa lihat di bawah pot Di bawah potnya ya teman-teman Di situ ada pasti tertulis expirednya Jadi, yang palsu itu juga ada expirednya Tapi, itu tulisannya itu agak berbeda ya teman-teman Yang asli itu pasti expirednya itu halus dan tidak kasar Kalau yang palsu itu pasti tulisannya besar-besar dan kasar Yang nomor lima kalian lihat isi tekstur daripada HBNRL Nah, seperti ini ya Kalau yang asli putih dan kalau di kayak gini ini tuh enggak tumpah ya teman-teman Jadi, itu enggak encer dan enggak padat banget Tapi, kalau yang asli itu cepat meresap di tangan Kalau yang palsu itu agak pucat dan itu agak kuningan nih teman-teman Yang pastinya itu isinya lebih encer daripada yang asli Jadi, kalau kalian mendapatkan ciri-ciri itu Itu kalian hati-hati Nah, itu dia ya teman-teman Untuk kalian bisa memastikan membeli yang produk asli Kalian pasti mendapatkan produk yang original Dengan melihat perbedaan yang saya tadi ya teman-teman Jadi, kalian kalau membeli yang asli Pasti kalian mendapatkan kulit kalian itu putih Tapi, kalau yang palsu kalian pasti putih Tapi, dapat lama-lama kalau dipakai itu Pasti merusak kulit kalian